Inilah Headline News Metro TV, bangkit bergerak bersama. Pemirsa terjadi kemacetan di Ruas Tol Jakarta Tangerang pada minggu sore kemarin dan menyebabkan kendaraan tidak dapat bergerak selama beberapa jam. Untuk mengetahui, liputan selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MGN Diza Wardoyo dan juru kamera Rifki Adi di Ruas Tol Jakarta Tangerang berikut ini. Telah terjadi kemacetan di Ruas Tol Jakarta Tangerang, tepatnya di kilometer 24 yang disebabkan oleh luapan air. Kemacetan terjadi sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat sore tadi. Dan untuk laporan selengkapnya, telah bergabung bersama kami, Kepala Induk PJR Bitung AKP Suwito. Baik, selamat malam Bapak. Mungkin bisa dijelaskan penyebab utama dari kemacetan sore ini. Baik, kami sampaikan memang betul. Kami saat ini berada di kilometer 24 Tol Jakarta Tangerang. Memang tadi mulai pukul 18.00, terjadi banjir atau air yang dari jalur arteri memasukkan ke jalur tol. Diakibatkan karena ada sungai, namanya itu ada sungai Sabi, di kampung Kadu Curug yang melebihkan overkapasitas sedikit air. Disebabkan karena memang perowongan yang di bawah jalan tol tersebut yang harusnya mengalirkan air ke arah utara. Di arah utara terjadi banjir, sehingga air yang dari kali Sabi tidak bisa langsung ke utara dan naik ke jalan tol. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan, tadi sore mulai pukul 19.00, kami sudah melakukan rekayasa dengan mengalihkan kendaraan yang mau mengarah ke Merak. Kita keluarkan di gerbang tol Tangerang dan Karawaci. Dan kami himbo kepada pemakai jalan tadi untuk melakukan jalan arteri menuju ke Merak. Dan nanti manakala ingin memasukkan tol kembali bisa melalui gerbang tol Cikupak. Setelah terurai, kepadatannya, ini mulai dari pukul berapa, Bapak? Tadi kurang lebih pukul 22.45, tepat tadi ke 3 lajur sudah bisa dilalui. Dan pukul 11.15, 4 lajur, lajur 1, 2, 3, 4 sudah bisa dilalui. Alhamdulillah, dengan lajur yang sudah terbuka, mudah-mudahan secepatnya kepadatan bisa terurai. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih, Bapak. Demikian yang dapat kami laporkan dari Tangerang, Banten, di Zawardoyo, Rifki Adi, Metro TV.